Saya telah bercerai dengan suami saya 9 bulan yang lalu. Suami saya kecelakaan sepeda motor dan meninggal di tempat. Haruskah saya mengikuti upacara pemakamannya? Suami saya sudah memiliki istri yang baru. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Dias Mimi. Kali ini aku sudah ngumpulin pertanyaan kalian, aku siap untuk bacain dan juga langsung jawab. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung di subscribe, like, share, dan komen juga ya. Saat pendekatan pacarku sangat perhatian. Setelah jadian dia susah dicari, apa yang harus aku lakukan? Sudah 2 bulan dia seolah menghindari aku. Alasannya selalu sibuk kuliah. Nah kamu harus tanya, alasannya apa? Kenapa dia menghindari kamu? Kalau ternyata dia sudah gak cinta lagi, gak suka, yaudah ubaran aja. Saya membiayai ibu saya yang 60 tahun usianya karena saya anak tunggal di dalam keluarga kami. Bapak sudah lama meninggal. Saya sekarang merasa berat karena ibu saya suka minta dibelikan macem-macem. Saya telah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Bagaimana cara saya menolak membiayai ibu saya? Menurut aku kamu harus tetap membiayai ibu kamu. Karena ibu kamu telah berjasa. Dari kamu bayi sampai kamu dewasa. Kamu tuh telah dipelihara dan dijaga oleh ibu kamu. Jadi gak ada salahnya dan sudah sewajarnya kamu membiayai ibu kamu. Hanya pengeluaran-pengeluarannya yang kurang penting atau tidak penting, Kamu harus tegas beritahu ibu kamu bahwa kamu keberatan dan itu menjadi beban yang berat untuk kamu. Tapi sebagai anak harus berbakti pada orang tua. Bagaimana caranya ngasih tahu ke ortu? Boleh gak satu hari aja mereka jangan berantem di depan kami anak-anaknya. Rumah kami kecil dan saat ortu berantem, saya dan kakak gak bisa konsentrasi belajar. Kamu harus beritahu dengan serius kepada papa mama kamu, Kalau saat mereka berantem, suaranya jangan keras-keras. Karena kalau bicara keras-keras itu mengganggu kalian dan konsentrasi kalian saat belajar. Kalau mereka gak bisa dikasih tahu, kamu kasih tahu dong sama guru kamu Supaya guru kamu bisa panggil mama atau papa untuk dikasih pengarahan, Untuk lebih fokus kepada konsentrasi pelajaran atau konsentrasi belajar anak-anaknya. Atasanku bodoh dan munafik. Semua hasil kerjaku diakuinya sebagai hasil kerja dia di depan bos besar kami. Apa yang harus aku lakukan sebagai bawahannya? Apakah aku harus melaporkan hal itu kepada atasan tertinggiku? Menurut aku kamu bilang aja kepada atasanmu kalau kamu berhak untuk mendapatkan bonus atau kenaikan gaji. Kamu minta dengan sopan, kamu minta dengan sikap yang baik, Dan semoga atasanmu itu bisa mengabulkan permintaan kamu dapat bonus ataupun kenaikan gaji. Kalau dia menolak dan kamu merasa kamu berhak untuk mendapatkan lebih dari perusahaan itu, Kamu bisa maju ke atasan tertinggimu. Apabila atasan tertinggimu tidak memenuhi apa yang kamu minta dan kamu pikir, Itu adalah hak kamu, Mungkin kamu harus pikirkan untuk bekerja di perusahaan yang lain. Kalau memang itu perlu. Mi, saya janda dan saya kaya raya. Bagaimana saya bisa memilih calon suami yang tepat dan tidak matre? Saya tidak mau memilih pria yang akan menghabisi harta saya. Tolong beri saya kriteria dan masukannya. Pilih pria yang bertanggung jawab dan punya pekerjaan tetap Dan juga punya penghasilan tetap. Sehingga dia bisa menunjukkan tanggung jawabnya ke kamu sekalipun kamu punya banyak harta. Oleh karena itu, kamu pakai waktu yang ada untuk mengenali dia dan keluarganya. Jangan buru-buru untuk menikah. Karena di sini kamu adalah pihak yang punya harta yang banyak. Jadi kamu harus hati-hati. Adik saya, biseksual. Dia memiliki pacar cowok dan cewek. Tapi mereka gak saling tahu. Hanya saya saja sebagai kakaknya yang tahu. Apa yang harus saya lakukan? Karena ortu kami juga gak tahu. Menurut aku, kamu harus menasihati adik kamu untuk jangan lakukan itu punya pacar pria dan wanita. Kamu juga perlu untuk memberitahu papa-mama kamu supaya papa-mama kamu bisa ikutan membimbing adik kamu itu. Pacarku suka memuji cowok lain di depan aku secara berlebihan. Aku cemburu dan tidak suka. Aku gengsi mengakui. Bagaimana cara menghentikan cewekku dari memuji-muji cowok lain? Kamu harus beritahu langsung kepada pacar kamu kalau kamu gak suka, dia menguji-muji cowok lain di depan kamu. Beritahu juga, kalau kamu lakukan yang sebaliknya ke dia, pasti dia juga keberatan. Jadi, beritahukan dengan jujur apa yang menjadi keberatan kamu. Aku ada cowok. Satu bulan ini kami berkomunikasi layaknya pacaran. Cowok ini nembak dan pengen menikah. Secara garis keluarga, kami masih ada ikatan keluarga. Aku belum ngomong dengan ortuku. Gimana cara menghadapinya? Menurut aku, kalau kamu punya ikatan keluarga yang dekat, ya sebaiknya jangan. Jadi, kamu harus pastikan dulu ikatan keluarga yang seperti apa, jauh atau dekat, atau sangat amat jauh. Dan kemudian, kamu komunikasikan kepada orang tuamu, tanya kepada orang tuamu. Kalau memang nggak boleh, karena ada ikatan keluarga yang dekat, maka jangan kamu lakukan. Nggak usah komunikasi yang intens. Putuskan untuk nggak sama dia, dan juga jaga komunikasi kalian supaya tidak berlarut-larut dan tidak menjadi dekat. Kak, bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan dosen kepada saya karena saya tidak mengerti materi yang diajarkannya. Kalau kamu nggak mengerti materi yang diajarkan dosen, maka kamu harus cari akal, tanya ke teman kamu. Atau saat kamu masuk ke kelas mata kuliah dosen itu, ada kanan-kiri, kamu lihat ada teman-temanmu yang mulai nyata dan mulai serius, dan kelihatannya mereka bisa ketika bubaran kelas, cepat-cepat kamu minta diajarin. Tanya, jangan malu. Kamu minta nomor telepon mereka, dan kamu tanya, ini gimana sih? Kamu samperin rumah mereka. Pokoknya segala cara harus kamu lakukan untuk supaya kamu bisa mengerti. Kalau sekarang kamu nggak mengerti itu wajar, tapi kalau kamu nggak usaha, nanti kamu nggak bisa terus. Saya telah bercerai dengan suami saya 9 bulan yang lalu. Suami saya kecelakaan sepeda motor dan meninggal di tempat. Pertanyaan saya, haruskah saya mengikuti upacara pemakamannya apabila saya diundang oleh mertua saya untuk 100 hari kematian, apakah sebaiknya saya hadir juga atau tidak. Suami saya sudah memiliki istri yang baru. Dia baru menikah 2 bulan sebelum kecelakaan sepeda motor. Menurut aku, kalau kamu diundang oleh mertua kamu, kamu datang dong di upacara pemakamannya. Dan kalau kamu pun diundang ke acara 100 hari kematian, datang aja. Pastikan kamu membawa teman kamu dari anggota keluarga suami atau dari anggota keluargamu sendiri. Nggak ada salahnya sekalipun dia telah berkeluarga, nggak ada salahnya kamu memberikan penghormatan terakhir dan penghiburan kepada keluarganya. Karena dia pernah menjadi bagian dari kehidupan kamu. Oke guys, segitu dulu jawaban pertanyaan kalian. Semoga bisa membantu. Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, kalian bisa kirimkan di media sosial aku. Di Facebook, Twitter, Instagram, di email, ataupun di Youtube. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.